Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terus tiba-tiba aku jatuh sakit Terus aku meninggal Walau walam ya Dan disitu aku Belum sempat untuk bertobat Belum sempat untuk Memenuhi Nazar-nazar aku Untuk keluarga aku Ya pokoknya Aku masih banyak utang lah Biar kita udang untuk beribadah Untuk memenuhi Menjamin keluarga aku Agar bisa Ikuti langkah-langkah dari orang tua aku Jadi dulu tuh lo ngerasa kayak Gue sendiri nih Gak ada keluarga Sekarang lo baru Kayak nyari keluarga gitu Iya Karena kemarin waktu diprotes Kemarin aku ngomong sama Pak Gun kan Kalau keluarga itu Emang penting banget buat aku Karena Sampai kapanpun juga Di saat aku nanti sakit Di saat aku lagi sedih Kesepian Pasti aku ngelaranya ke keluarga Aku butuh bantunya sama keluarga Kenapa kalau sekarang Luna tinggal gak sama keluarga Tapi harus kayak Temen-temen yang jagain kamu Keluarga juga tetep dateng Kok tetep juga nginep Cuman gini loh Keluarga aku kan semua udah pada menikah Dapada punya anak masing-masing Gitu lah ya Gak mungkin juga dong Masa kakakku dateng Beserta sama suaminya Gak pernah ditanya tuh Lun kok kamu Perempuan Belum married Kan Kita pengen Pengen punya Punya Ponakan Gitu Lo ada Terbeban gak sih Sebagai Lo Terus kasarnya nih pernah Perawan tua loh Lun Masa sih perawan tua Aku udah pernah menikah kali Mama bener-bener ngeliat Gosipnya aku ya Aku udah pernah nikah sama orang Filipin dulu Udah lagi rame-rame Seminggu Tapi kan belum punya anak Belum punya anak Tapi kan aku menyandang Menyandang aku dulu pernah menikah Dan sekarang aku udah janda Tapi kalo nikah gitu loh ada suratnya Ada Lo nikah bisa ada suratnya Bisa ada suratnya Bisa ada suratnya Karena apa Karena ya inilah Aku kan bener-bener Perempuan 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 sebutunya Jadi kalo di KTP Perempuan Kalo pasport Perempuan Oh wow Perempuan Susah gak sih bikinnya Kok susah sih Gampang kok tinggal Apa namanya Kita surat pengantar RTRW Udah Bawa ijasa juga ya Bawa ijasa Kartu keluarga Ijasa lahir Ijasa lahir Jadi itu dibawa gitu Terus pernah sekolah dimana Aku tulis itu Sekolah STM Dulu budut Hah? Eh Lo sekolah budut dulu Nek Dulu aku budut Terus Ya Jarang loh perempuan Mau sekolah di STM Ada kok Ada perempuan di STM Ada beberapa Maksudnya Sisa-sisa dulu sekolah Di budut Kalian apa yang nempel di lu Cuma Aku kan dulu kan Jurusan aku kan dulu Mekanik otomotif Berarti ya Jadi aku bisa Kalo bisa Mobil mogok tuh Aku bisa tuh nyalain lagi Perkasa Ini tipe Wanita-wanita perkasa Wah Wanita super Wanita super Kalo Papa Yorsan masih 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 Nanti bulan depan aku kesana Oh gitu Awet sama dia Alhamdulillah aku awet-awet aja Selama kita gak ada yang saling Saling Apa namanya Saling membohongi ya Kita saling ngompak aja Lu kan Kasarnya lu cantik banget ya Lu Banget Cowok siapa sih yang gak mau sama Lucita Luna Emang kalo misalnya punya pasangan kayak Papa Yorsan gitu lu gak ada di DM-DM sama orang Genit-genit sama orang gitu gak ada? Ini yang di aku Banyak Sampai sekarang pun banyaknya nge-DM-DM aku Lah terus Papa Yorsan gimana? Ya dia kan sistemnya kepercayaan Dia percaya sama aku sepenuhnya juga Aku juga harus memegang teguh kepercayaan dia Gitu Selama lu gak aneh-aneh gitu Selama aku gak aneh-aneh Dia juga tau lah story Ya kan aku ngapain aja Gitu Kegiatan aku ngapain aja Gak mungkin lah Aku ngebohongin dia Jam terbang aku juga udah banyak Sibuk Terus anak-anak lu juga Di rumah kan juga selalu ngelindungin ya Jadi kalo boong Kalo 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 Boong juga harus kompak ya Jangan sampe Papa Yorsan juga tau Gitu kan Jangan sampe Jangan sampe Pokoknya kartunya tuh harus di Papa Yorsan ya Jadi kita banyakin foto-foto story-story aja Jadi kalo kita mau kemana-mana ya Udah Tiba-tiba Papa Yorsan nanya Kamu ngapain Ini kan ada stok-stok yang video-video kemarin Udah tunjukin Padahal yang kita lagi Alemong Alemong Itu juga ada hodam loh Suaranya itu kadang suka gitu loh mak Iya hodam Hodamnya dari mana Tapi gue mah cowok ya Gak ada jakun loh Lun Tuh Kok bisa sih cowok gak ada jakun Coba lu cewek ada jakun gak? Aku cewek bukan berjakun sih Jatuhnya emang Kalo lu yang naik ternikan Gue nih ngomong Gak ada yang naik turun kan Lun Coba lu gini Kok ada yang naik turun sih Lun? Ini bukan jakun Jadi dulu tuh aku Argent ya Argentnya tuh aku waktu itu makan Kedong-dong Tapi sama biji-bijinya Sampai sekarang ini nyangkut disini Oh disitu? Iya tuh Oh nyangkut disitu Jadi gak bisa Ini gak bisa kangkat lagi Gak kangkat lagi Iya bener-bener Tapi gue hari ini Seneng banget lu dateng kesini Punya mobil baru Alhamdulillah ya Allah Halal kan uangnya Halal? Hah? Halal? Bener gak? Bener Oke lah aku istilahnya di luar sana Aku ngomong ini Kes-kes Padahal tuh aku sebelumnya beli kredit Ya gak apa-apa juga Emang kenapa beli kredit? Iya Pengennya kan supaya aku ada berita lagi Pak Gun Tau sendiri kan Aku tuh baru keluar dari sekolah Pasti kan aku harus ngebangun lagi nih Maksudnya Biar nama aku naik terus Naik terus gitu Jadi ada aja Ada aja Selingan-selingan Oh Luna nih Beli mobil baru nih Kes nih dalam waktu lima bulan Keluar dari sekolah Dia udah beli mobil baru lagi gitu Yaudah aku bilang aja Kes Padahal emang kredit Hmm gitu Jadi sekarang Tas-tas branded Udah balik lagi? Udah banyak? Tas-tas branded balik lagi Tapi itu pun dikasih Karena kan hadiah ulang tahun Gitu Hmm Kalo beli lagi belum? Beli lagi belum lah Nantilah Aku mesti Junggu banyak cicilan Terus Terus apa? Ya Allah Pak Gun Dari tadi gue tuh Ngeliat-ngeliatin tuh Kukulu kenapa sih? Hah? Kalah aku Iya Gue tuh Gue tuh suka Pak Gun tuh suka banget Pake kutek Jadi gue tuh Kalo kuku gue gak bersih Gue tuh gak demen Kalo ngeliat ada sisa-sisa makanan Di dalam selah-selah kuku Eee Jadi setiap minggu Pasti selalu ganti Kalo lagi trend kayak gitu ya Warni-warni gitu ya Lucu aja Lucu aja Gue tuh gak demen Maksudnya Kuku tuh jadi kayak berasa Gimana gitu Kalo gak ada Yang gitu-gituannya Tapi Pak Gun Lu sama gue lebih perfectan Lu lah Pak Gun Liat di kuku gue Udah kayak abis Lu stres suka gigitin kuku ya? Iya Suka gigit kuku Kadang kalo gitu Udah ini banget Tuh Parah banget Pasti gigitin ya? Kalo gigit-gigit Eh lu Gue mau nanya ya Lu tuh kan yang waktu Kapan tau itu kan Sempet minum obat tidur Iya Sekarang udah gak pernah? Udah gak pernah Jadi apa yang lu lakuin Supaya lu Melupakan obat tidur itu? Ya jujur ya Ini sebetulnya Impact dampaknya itu Kayak gini Kadang tuh Gue tuh kalo ditanya sama orang Gue suka lemot Suka telmi Suka gak nyambung ya Tapi ya inilah yang harus gue lakuin Ini Gue harus ngelakuin kayak gini Supaya apa? Supaya gue sembuh Ya Jujur gue selama Dulu minum itu Minum itu Gue tuh sering kayak amnesia Gak inget apa-apa Ini kayak gue gak Sebanyak apa sih Luna dulu Minum obat penenang? Sehari sekali Dan itu pun Selama Lima bulan waktu itu Semenjak lu jadi artis? Iya Apa dari sebelum jadi artis Juga lu udah pake? Semenjak gue jadi artis Terus gue kenal sama temen gue Dikasih sama temen gue Ya itulah Nah lu tuh kalo Minum obat penenang gitu tuh Dulu karena Ada dokter yang menyarankan Atau lu coba-coba aja? Dikasih temen Terus temen gue nganjurin Gue suruh dateng ke dokternya Cuma gue gak sempet kan Lagi waktu itu lagi syuting 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 Yaudah Jadi gue beli sama temen gue Waktu itu Karena sebenernya kalo obat penenang Atau obat tidur Kalo ada resep dokter Juga lu aman ya Aman Kalo misalnya dipakenya Dosis-dosis Majuan dikit Aman Bangun kalo dipakenya Seharis sekali Gitu Cuma emang sebenernya Gak boleh keterusan juga Tapi gue jujur ya Gue ngeliat lu sekarang Lebih fresh Gue ngobrol sama lu Gak ada lemot-lemot Gak ada Kalo dulu kan lu kayak Gitu gak kontrol kan Sekarang tuh lu kayak Lebih tenang gitu Iya Tapi masih satu nih Kekurangan gue nih Semenjak gue gak pake itu Gue tuh Ada rasa gak percaya diri Ada rasa tuh Kalo misalnya ngomong itu Kayak gue tuh kayak demam gitu Apa yang gue katakan nanti Lu demam Ini gak kayak demam panggung gitu Oh gue pikir lu demam Gue udah takut aja Kayak gini nih panggung Ngobrol sama gue nih Lu deg-degan nih ketemu gue Iya kayak deg-degan Bukan lu aja ya Semua orang yang ngajak gue podcast Pastinya kayak gini Jadi gue kayak Lu kalau syuting di TV Sekarang gak pake Kasarnya gak pake Obat dan segala macem Kadang suka ada Gak pede-gak pedenya Gak pede-gak pede Tapi gue harus biasain Gue dengan cara muka tembok gue Dan gue juga Juga ngeliat kan di Beberapa Oh serak Hodamnya serak Gara-gara Mungkin malemnya Hodamnya kebanyakan Minum es kali Gue jadinya Gue jadinya Jadi gue tuh ngeliat beberapa Waktu dokumen-dokumen di Youtube kan Yang gue di TV Kok gue dulu kayak Blink satan banget Gitu loh kayaknya Bener-bener Nyablak banget Kadang ngerasa black out gitu Pernah Ngerasa black out gitu Black out artinya apa sih Kayak Toto Gak sadar Toto udah besok lagi gitu Iya Iya Serem banget Serem banget Sampai kadang tuh Gue tuh kalau minum obat itu Kadang gue bisa tidur sampai 3 hari Sekalinya bangun Makan tidur lagi Dan gue tuh gak tau Pas lagi di hari ketiga Gue gak pengen aja ya Toto gue udah 3 hari Ih bahaya loh Makanya sekarang gue udah stop Tapi gini Biknya tuh gue tuh kayak rasa Gak pedean Kalian kalau lagi ngobrol Buat gue lu tuh Perempuan paling sempurna Jujur ya Cantik Bener Cantik Rambutnya bagus Badannya bagus Dadah Tapi jujur 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 Lu termasuk perempuan sukses Lun Iya gue perempuan sukses nih Iya karena gak semua perempuan Bisa jadinya Sukses begini loh Ya ini karena pak gunnya ngomong Coba kalau misalnya cowok-cowok Yang istilahnya yang normal Ya cowok-cowok malah Maksud lo gue gak normal Maksud lo apa Ya pak gun Maksudnya gue kayak cowok-cowok Gadun-gadun Yang ngeliat gue tuh Lah gue gadun 40 tahun loh pak gun loh Jangan bercanda loh Lun Tapi kan pak gun kan udah mau nikah Sama cewek lain Sama ting-ting Beda lah Iya kan Karena aku tuh ngerasa kayak Di diri gue tuh Meskipun gue udah sempurna Meskipun gue udah cantik ya Meskipun gue ngerasa Tuh gue gak ada saingan Tapi gue tuh kayak ada rasa minder Rasa ketakutan pada diri gue Pada saat gue ketemu sama cowok-cowok normal Takut ya apa yang dia bisik-bisik Sama temen-temennya Aku tuh ngerasa Ngomongin gue ya Ngomongin gue ya Kuetong gak sih Kuetong gak sih Kuetong gimana sih Kuetong lo apa Kuetongnya maksudnya Gue nih orangnya tuh sebetulnya Kacau gak sih Kan udah potrina Iya potrina Tapi kan gue kan suka di jepret-jepret juga Pak Gun Kadang kalo gue lagi duduk nih ya Ada gadun ngeliatin gue nih Terus gue ngerasa kayak Ini kecoong ngeliatin gue mulu Aku harus gimana Aku harus gimana Ya jadi sebisa mungkin gue tuh kayak harus Ya kan lo gak ada yang dilipet Iya dulu dilipet Tapi sekarang kan gue udah gak pake lipetan Sekarangnya gue udah ngangkang-ngangkang aja Sekarang udah best Udah best Udah mainnya pake lampu Terang-terangan Gak gelap-gelap aja Kalo dulu gelap Dulu gelap-gelapan Saking akun Kuetongnya 2015 tuh 2015 Dan klien-klien gue juga banyak Sampai ertong-ertong pun banyak klien-klien gue Jangan rumpi Ini udah jangan rumpi Jangan rumpi Tadi gue kaget sempat lah Jangan rumpi Jangan rumpi Tapi sempat lah aku udah ngangkang-ngangkang Eh Jangan rumpi Aku bisa Aku bisa Karena aku tuh gatel gitu loh Iya-iya Tahan Tahan Itu kan Itu kan satu kesempatan yang mungkin gak bisa didapetin dari orang lain Iya kan Karena lo tuh bener-bener lo tuh ibarat kata Kalo di bunga itu kan ada apanya tuh Yang bikin madu pengen berhingga Putih Bunga apa itu Apa namanya Kuncup Bunga bangke Enggak kalo di bunga itu kan ada kepalanya tuh Yang kalo madu suka 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 Apa namanya Pucuk Kok pucuk Bunga matahari Kewaci Enggak maksudnya Kayak lebah tuh kayak mau menghampiri elu gitu Tapi kenapa tadi momennya pas banget pas dia Jengkol 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 sebut nama Iya aku suka sayur jengkol Kadang pengen bersuara ya lo Pengen bersuara Oh iya aku tuh ngerasa kayaknya Masih ada kok Di file-file Facebook aku Hah Masih ada Jadi orang bisa ngeliat Enggak kan aku privat Jadi lo ngerasa tuh kayak lo punya kuncian gitu ya Iya aku Berarti gini Kalo manggil Lucita Luna itu Mau gak mau harus manggil hodamnya juga Jadi harus dua transportnya Aku tuh ngerasa gini ya Kayak aku tuh ngerasa pengen banget Menyuarakan ini loh gue tuh pernah sama dia Enggak tau emang mungkin emang Dan lo apa itu kok kayak gitu tuh satu kebanggaan tersendiri apa gimana sih lo Aku sebenernya bangga Bangga aku bisa Dan dulu setiap abis sama lo pasti lo foto ya Iya Dan dia mau-mau aja ya Mau-mau aja Gak mungkin dong dia menolak Ya gue juga gak pernah nolak Lo mau ngajak gue begini yaudah gue gak nolak Lo mau cekin cekin nama gue Ayo dimanapun Nah yang parahnya nih yang ini nih Di kamar mandi Di toilet lagi tempat karaoke Tuh kan aku buka Gila dan ya perempuan Gila deh Udah jangan nanti bocor Itu biar yang penting lo udah tau rasanya gitu Enak kayak kayu How? How? Enak Keras banget kayak kayu Pak Gun Lu pernah kan nyobanya ada kayu-kayunya gitu Kayak balok gitu Oh ya? Endol banget Banget Tapi kalau lagi keendolan gitu Lo pernah keceplosan suara hodam lo gak Loon? Jujur pernah Terus dia gimana? Oh my god Boleh gitu? Sunyi Sunyi gitu aja Terus kayak diem gitu Langsung layu? Langsung bukan layu sih Tapi diem aja Dia dalam hati mungkin mikirin sesuatu Aku dalam hati juga mikir Takut kue tong atau gimana Jadi kayak suara apa gitu Banyak tau Tapi berarti kelemahan lo masih disuara ya Loon? Iya nyujur suara Emang gak bisa kalau tong pewong tuh Bener-bener suaranya bener-bener pewong gitu Gak bisa Loon? Bisa Bisa kalau misalnya aku operasi ya Operasi voice change Tapi mau gimana Karena kan aku Mahal ya Loon? Gak mahal juga sih Aku sanggup Cuma kan aku ciri khasnya disini Pak Gun Kalau misalnya aku ubah Aku tiba-tiba nanti gak dipanggil-panggil lagi Gak lucu lagi Lo kalau misalnya Kalau misalnya suatu saat ada Laki-laki yang udah settle Mapan Luna Aku gak mau kamu kerja lagi Udah kamu jadi ibu rumah tangga aja Lo oke? Aku oke Langsung aku terbang lagi ke Korea Udah semuanya Ubah lagi sampe suara-suara aku Udah aku langsung off Vakum-vakum Aku tutup semua akun Karena hidup aku udah bahagi ya Kalau lo mau posting Ya lo di private lah Iya private kayak syarini gitu Jadi orang gak ada yang bisa Berkomen-komen gitu Tapi kamu tuh tipe yang Suka ngebacain komen gak? Aku tipe yang ngebacain komen Pada saat gue lagi nganggur ya Terus akhirnya sedih sendiri Kesel sendiri Sedih sendiri Kesel sendiri Kadang ketawa sendiri Kadang nganggur Gak rasa Kok lo bodoh banget sih Gue tipu gitu loh Jadi kayak buat lucu-lucuan aja Eeeh 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 Enak selalu nyin gak Eeeh 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 Lo sering ngeradang ya? Eeeh Iya sering ngeradang Pada saat aku keluar dari sekolah kayak gini Eeeh Tapi karena radangnya udah oke Ya akhirnya kodamaku dateng nyembukin aku Eeeh lo udah divaksin belum sih? Loan? Aku udah divaksin nanti aku vaksin kedua tanggal 9 Gak ada reaksi apa-apa di badan lo kan? Gak, gak ada Sehat kan? Sehat Cuma aku jadi kayak doyan makan gitu Oh ya? Eeeh Tapi ini udah agak lebih kurusan dari yang kemarin Karena aku udah ngejim lagi muay thai kan kemarin pagun ngomong katanya gue gemukan Iya lo kemarin gemukan Iya Karena perut lo jadi tebel Lo kalau digemuk tuh perut sama pinggul Gue tuh salah satu yang kalau misalnya ada orang yang komplain tentang kondisi fisik tubuh gue Gue tuh langsung kayak ketakutan parno Udah langsung beres kubungan gym Itu gue gitu Tapi bagus dong Iya Lo jadi sehat Betul Kalau kemarin dulu juga kan muka lo kayak runcing sekarang jadi agak tebel dikit ya lo Iya kagak cabi itu Bahagia Bahagia ya Karena ngasih gue tuh kayak udah seneng banget dilepas banget jadi diri gue tuh kayaknya udah enak gitu Enak nge sih lo gini kalau lagi gak ada masalah tuh tidur enak, bangun tidur enak Iya kan dibandingin lo Yang dulu gue tertekan banget sekarang udah enak Iya kan? Kayaknya damai aja gitu Pasarnya walaupun ya uang lo juga gak banyak-banyak banget tapi lo mau makan bisa Mau ngapa-ngapain bisa gitu kan jauh lebih enak lo Iya Duta halal sama duta nyebong enakan mana? Enakan duta halal tapi kalau misalnya untuk kebutuhan seksualitas disujur aku lebih suka yang dulu Karena apa karena yang dulu gitu gue tuh bisa mencicipi berbagai macam Ya sekarang emang kenapa gak bisa nyicipin? Kenapa? Sekarang emang gak bisa Oh karena orang udah Orang udah tau gue sebagian tapi kan orang kan asal ngejeprak aja asal nge-gosip aja padahal kan dia gak tau yang sebenarnya Iya kan? Dengan catatan lo ketemu gue lo mau membuktikan siapa gue yaudah ketemu gue nih gue tunjukin nih identitas gue yaudah percaya akhirnya kejadian Tapi kalau dari cow-cow masa lalu ada gak dari yang berapa tahun yang lalu sampe sekarang masih setia? Yang masa lalu mantan-mantan aku Yang bukan mantan maksudnya ada yang masih repeat order gak sampe sekarang? Kangen sama Lucinta Luna yang udah jadi bintang? Masih? Ya itu yang tadi gue bilang yang ketemu di bawah itu Oh itunya Bukan aku yang ngomong sih kodam aku tuh udah geram banget Kayak yang menyuarakan Karena aku pada saat aku sedia aku tuh cerita semua sama kodam aku gitu Lu tuh suka godain suami orang ya? Aku gak pernah gaudain suami orang tapi suami orang itu yang tiba-tiba muncul sendiri dihadapan aku Lebih enak dapet laki yang single apa suami orang? Suami orang Karena dia bisa ngambimbing aku dan dia juga bisa Apa ya maksudnya memanjakan aku juga gitu Kalau misalnya kayak bronong Kalau dulu bronong-bronong kan lu yang keluar duit terus ya Iya capek gue dulu sampe beliin motor bukain usaha Padahal yang capek juga elu Yang capek gue ya Yang ngangkang elu Yang ngapa-ngapain elu Lu tetep ditorok? Iya tetep ngorok kondangan gue Gak ada hasilnya Kayaknya jadi kayak uang jini makan setan Sekarang gak diaku lagi Sekarang gak diakuin Iya Kayak pura-pura gak kenal Kayak pura-pura gak kenal Makin melejit lagi tuh ada rasa kayaknya Lu pengen gue keluarkan lagi tuh foto-foto jaman-jaman dulu Masih ada Oh masih ada Oh my god Gila Bener-bener Lu kan udah Akhir-akhir ini gue udah lama gak denger perkembangan kehamilan lo Keguguran katanya Gak keguguran Jadi kehamilan gue tuh gua paus dulu Hah? Iya gua paus dulu Bisa dong Oh jadi yang udah hamil gitu Ah udah ini ntar dulu gitu Iya bisa dipaus dulu maksudnya Gue punya embryo frozen Gue simpen lagi ke bang kehamilan tuh bang sperma lagi gitu Embryo-embryo Sperma lo di badan lo masih ada gak? Bukan sperma maksudnya kan Enggak tapi di badan lo masih ada sperma gak? Kok sperma sel telur? Hah? Telur-telur puyuh Sisa-sisa sperma dulu? Aku bukan sperma tapi kan aku wanita Jadi aku punya sel telur Jadi kalo dari vagina nih Kan gini Nah sel telur lo dimana ini? Sel telur gue gue simpen di bang sperma Lu keluarin lagi? Iya dikeluarin lagi Jadi tuh ada tumbulah frozen-frozen embryo gitu Jadi itu bisa ada yang embryonya yang matanya kuning Matanya hijau Matanya hitam Matanya biru Oh bisa begitu bisa knock down ya? Lock down Nanti bulan depan nanti akan aku ambil lagi Tapi Papa Yorsan gimana? Papa Yorsan sih fine-fine aja Dia percaya aja Dia selalu percaya sama mulut aku gak tau kenapa Dia gak akan percaya sama mulut itu Apalagi sekarang Papa Yorsan lagi di Bali Iya di Bali Dia di Bali dia kerja dan juga udah kenal lockdown yang gak kemana-mana Insya Allah aku bulan depan kesana kok Ngirimin duit gak Papa Yorsan? Ngirimin duit Ngirimin tiket juga Tapi kalo tempat tinggal karena dia tau aku artis ya Jadi aku bisa cari endosan tempat tinggal di hotel-hotel mana gitu Oh jadi barter-barter promo gitu Gila deh Itu dikarenakan hodamnya batuk ya Iya kan hodamnya suka makan kopi minum kopi ya Enang lu? Iya Hah? Nah Kalo lagi LDR gini puasin dirinya gimana? Video call Lu gak takut video call ntar direkam? Terus disebarin? Enggak Emang video call aku kok telanyang-telanyang? Enggak Terus? Ya kalo lagi pengen? Pake ini ya semprotan ya? Pake selang Oh iya? Iya pake selang yang kenceng tuh kan bisa diputer tuh selang yang kenceng gitu Kewer 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 tuh enak Itu enak banget Terus tinggal pake satu jari masuk Oh kayaknya gak cukup dua jari masuk Oh kayaknya gak cukup tiga jari gak masuk Aduh gak cukup empat jari masuk Gak cukup juga lima jari masuk Hop Lu bisa begini masuk segini? Bisa segini segenggam Masuk Mak? Masuk wakak nih Ini masuk loh Oh iya? Berarti elastis banget lu bener-bener Lu bener-bener wanita ekstra ya? Aku wanita ekstra Aku wanita strong Karena semakin aku disakitin Semakin aku ditusuk Aku masih Udah mentokin lagi Tapi kalo lu tuh enaknya di luarnya atau di dalam? Aku enaknya di dalam Nyampi-nyampi Iya Gitu makin lu endul Aku endul banget Sampai aku dibolak-balik Gaya Nungging BDSM pun aku suka Gua shower aku suka Gila Aku nih pengalaman jadi lontong sayur Oh iya Tapi sekarang udah gak makan lontong sayur ya? Sekarang udah gak makan lontong sayur makanya ketupat Ketupat Tapi kalo foto-foto lu di situs-situs itu udah dihapus-hapusin belum? Udah dihapus tapi yang di luar negeri kayaknya masih ada Dede Soleh pada saat aku sama pacar aku Pacar aku juga sebetulnya kan kerjanya juga sama kayak aku ya Ibarat kata aku dulu escort Dia juga escort tapi cowok Sama-sama kami waktu itu di negara Hungaria Budapest Jadi sana juga nyari uang Ini beneran apa enggak? Beneran Beneran Semua escort Cewek, cowok, war-war-war sama hamster Hamster tuh apa mak? Hompim Paling Gambreng Nah gitu kita dateng ke kantor itu ada kantornya juga Agensinya? Iya Lu di casting? Di casting, di casting ditanya foto Nah aku suruh bawa laptop tapi laptop pacar aku ya dipoto cekrek Nah jadi itu resmi kalo aku tuh escort Escort di sana gitu di daftar Tapi lu gak malu tuh kalo dulu mantan cerita kelam lu dulu lu sebagai escort? Enggak gak malu Aku ngerasa gini loh Aku tuh udah udah pernah jadi apapun gitu loh Jadi sekarang aku tuh udah kayak Udah kayak smart people Gitu Lu udah berpengalaman deh Udah berpengalaman Jadi kalo lu sekarang dibantai dan segala macem lu udah gak terlalu ngaruh Iya Karena lu udah kelar Aku udah lebih baik kok ngomong sekarang nih Pada nanti ada musuh-musuh gue kan yang ngeluarin gini-gini Udah orang udah pernah tau siapa gue kok ya kan? Daripada nyerang-nyerang gue mendingan gue sendiri yang buka siapa gue sebenernya Iya Gitu kan Tapi ada ini Nih gue mau nanya lagi nih Yang pertama kali ngambil keperawanan lu siapa? Pas pada saat gue potong pindah alam ya Iya Itu ada sesosok artis yang ganteng banget Aduh alamat udah jangan cerita deh Tadi nanya ya perawanan gue siapa Kalo ternyata ertong jengong Guduk-dekan deh ya kan? Ya udah cukup lu tau aja Masih berasa nih kalo lu begini masih berasa? Masih berasa Karena kalo lu udah ngomongin siapa sih yang perawanan lu? Aku rasanya nyut gitu Itu beneran dia bener-bener yang ngedobrak 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 itu pelaminan aku Kalo sekarang tapi udah ga ada sakit-sakitnya lu? Engga ga sakit Udah biasa aja? Udah biasa Jadi bagi aku tuh aku tuh ngerasa kalo misalnya sehari ga ngerokok daging kayaknya ga enak banget gitu Jadi harus tiap hari masih harus ada sajen? Iya harus ada rokok daging Meskipun aku LDR sama Bapak Yerson kan di rumah aku kan masih ada alat-alat yang lain Oh jadi lu ngoleksi juga ya? Iya Sex toys ya? Sex toys Alat-alat gitu yang lebih geter juga Wow 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 Berarti tayangan ini harus buat 21 tahun ke atas ya Lun kalo menurut lu ya banyak kan orang yang ngomong Ah lu cinta Luna begini-begini Tapi lu yakin ga sih mereka yang suka ngomongin lu tuh padahal mereka yang punya imajinasi liar tentang lu? Iya aku yakin kok Aku yakin kenapa? Karena dia itu ga sakit Swap deh Nek Tadi swap ga sih? Aduh kita disini mana udah swap udah sehat loh Takut deh Takutnya ada varian baru ini dia Varian apa? Hah? Aku kan seharian aku kerja mulu Pak Gun Cuting-cuting mulu Alhamdulillah ninja kerja Tapi kamu mau dateng hari ini loh aku seneng banget Aku juga seneng, suatu kebanggaan buat lu cinta Luna di rumah Pak Gun Aku mau kasih kamu hadiah tapi kamu jangan lihat dari harganya ya Iya gapapa Ini aku udah pernah pake Tapi aku pengen kamu punya lagi Semoga ini bisa jadi acuan supaya kamu bisa punya yang lainnya lagi Amin Ya Allah makasih Aku belinya halal karena aku ga pernah nyebong Karena ga pernah dapet tamu juga Aku percaya Pak Gun kok Pak Gun kerja keras Nih aku mau kasih buat kamu ya Ya Allah Pak Gun Ini serius apa cowok? Serius Kan kamu udah dateng kesini Udah dateng ke.. Aduh nyangkut lagi gimana nih? Ya Allah Tapi dipake ya Lun Ya pasti kupake lah Pak Gun Ya Allah Pak Gun Aku tuh.. Lu aja deh yang buka deh Gemetan deh kalo misalnya udah ada lambang begini Dari Pak Gun Gua mau kasih buat lu Tadi makanya gua break agak lama Iya Gua panggil Abi suruh ambil dia gak ngerti Ya Allah Aku sampe semuanya Semoga lu suka ya Lun Gua sih pengennya Supaya ini bisa jadi pancingan Supaya lu punya lagi yang lainnya Ya Allah Pak Gun Bismillah Kegeser dong Kekiri Apa ini Pak Gun Ya Allah Masya Allah Lucu gak? Lucu gak? Kan matching sama baju lu Ya Allah Pak Gun lucu banget Lucu gak? Ya aku suka Kan sama bajunya jadi merah kan Sama Jadi Jadi Luna harus inget bahwa Luna Ini hidup gak sendirian Masih banyak orang yang sayang sama lu Kita walaupun bukan sahabat Gua bukan sahabat lu loh Tapi gue Menghargai keberadaan lu Seneng gak? Seneng banget Pak Gun Aku tuh Terus aku mau bangun tuh Kalau dibilang akrab Enggak Tapi Aku tuh merasa kayaknya Bangun tuh Baik banget buat aku Ya mungkin suatu saat Aku akan ketunggu Bangun Terus Bangun juga bisa Menjadikan aku tuh kayak junior Yang bisa dibimbing Supaya aku tuh gak Gak salah Salah langkah lagi Ya aku gak bisa berkata-kata Pokoknya yang penting ini Kalau Artis itu kan Apalagi lu perempuan Tas itu kan Perlu buat lu Ya kan? Perlu buat OTD Gue inget pas lu pake baju merah Oh Gue kebetulan punya 2 tas merah Jadi Yang ini gue kasihin ke lu Jangan dijual Jangan dikasih laki ya Sampai lu nanti bisa punya yang lebih bagus dari ini Lu tetap lu simpen Mudah-mudahan nih Tas hoki buat lu Amin Amin Bang Aku tuh gak rasa kayak Oh ya Banyak banget Ternyata orang yang sayang sama aku Banyak Di saat aku udah Bangkit lagi Terus Aku tuh masih gitu Dinyinyirin sama Orang-orang Nah pasti kalo udah keluar Dia gak akan bisa bangkit lagi Dia gak akan bisa naik lagi Kayak dulu lagi Dia gak punya power Tapi ternyata disini Aku bisa ngebuktiin Dan alhamdulillah Banyak banget orang-orang yang sayang sama aku Kayak Pak Gun Kayak kemarin Kak Maharani Kak Sandi Dokter Reza Disitulah aku tuh mulai ada Bangkit power aku Aku bisa kok Aku bisa tapi dengan catatan Kak Rubin sama Mami Dewi Pula ngomong sama aku Oh Luna Lu bisa bangkit Tapi udah please stop Yang kayak dulu-dulu lagi lu Jangan berantem-berantem Jangan berantem nih Aku dengerin Jangan berantem-berantem Jangan minum obat-obat tenang lagi Ya Jangan pake narkoba Jangan party-party Mabok-mabok Udah jangan Bener deh Hidup aja sehat Hidup kita sehat aja Belum tentu umur kita panjang Iya kan Kalo memang seks Ya itu jadi hiburan lu Ya seks-seks Seks yang sehat Lu juga harus mikirin lun Berapa batang masuk punya lu Lu gak tau dia abis masuk dari mana Jadi lu harus bener-bener Bener-bener seleksi Siapa temen hidup lu Karena perjuangan lu Sampai seperti sekarang ini kan berat lun Lu kan beda Gak kayak perempuan-perempuan yang lain Ya Sebetulnya juga Gue tuh kayak Biasanya tampil kayak Ngomong nih apa gun Gue tuh sebetulnya kayak Masa gue tuh kuat Tapi di belakang Sebetulnya gue tuh kayak Aduh gue lemah Gue harus kayak gimana ini Sampai gue ngomong sama adik-adik gue Dia gimana ya deh Kalo sampe tiba-tiba kakak Gak bisa begini Gak bisa begitu Tenang kak tenang kak Lu masih bisa kok Udah Lu pokoknya depan kamera lu harus Gila-gila lagi Tapi dengan catatan Udah lu cari yang bener-bener yang Yang bagus impactnya Jangan Jangan sampe lu tuh masuk ke silikot pertemanan Yang kayak kemarin-kemarin lagi Makanya gue bilang kan Ngapain mah rambut dinaik-naikin Lu yang tong pewong aja udah Jangan Jangan aneh-aneh udah Tong pewong aja udah Insyaallah ya Umur panjang Rezekinya bagus Ya kan Semoga ini salah satu Tas favorit gue Karena gue tuh suka Warna merah Dan gue jaga banget Masih bersih Pinjam Gak diambil lagi Tuh Ininya belum ada Baret-baret ya sis Masih ada Ininya ya sis Oke Ini Dalemnya warnanya beda tuh Fusha cantik banget I like Aku sampe sekarang masih gak nyangka Oke aman Gak ada duit yang ketinggalan Oke Udah pake Semoga lo happy Semoga tasnya berkah Dan mancing ngambil tas-tas yang lain Amin Ya Cinta Luna tetap semangat I love you I love you so man panggun Pokoknya Apartment panggun Memanggil aku Untuk apapun aku siap Kau datang Gitu Sini ya Ini kebetulan ada kameramen gue Bisa Temenin malam ini Temenin malam ini Hah? Temenin Tolong di shoot sedikit dong Ini gak apa-apa Ini tolong di shoot Ini Butuh temen ntar malam bisa Hah? Aku cariin aja Maksudnya gini Kamu temenin Nanti kalo dia minta dia apa-apain Lu cari ampe ketemu gue yang bayar Hahaha See you next time Bye